Intro Danau Sangyang Heret Sebuah surga kecil yang tersembunyi Begitu banyak orang menyebutnya Terletak di balik dinding-dinding batu menjulang Danau dengan air hijau yang bening ini Memang pantas punya julukan seperti itu Panoramanya magis sekaligus menghipnotis Tetapi di balik keindahan yang membuai itu Konon terdapat banyak cerita misteri yang menahugi tempat ini Dari kemunculan sosok bidadari Sampai suluman penjaga yang kerap menampakkan diri Kisah apa yang sebenarnya terpendam di tempat ini Selengkapnya dalam Secret Story Mengungkap rahasia di balik cerita Berlokasi di kecamatan Cipatat, Bandung Barat Kawasan danau ini bisa ditempuh dari Bandung kurang dari 2 jam Jika menggunakan kendaraan roda 4 Hanya saja setelah tempat parkir terakhir Pengunjung harus berjalan kaki minimal 2 jam Untuk mencapai Danau Sampiang Helet Meski mudah karena telah dikelola oleh masyarakat setempat Pengunjung harus menyiapkan fisik dan tenaga ekstra Ketika melewati jalur ini Pasalnya kontur jalan terbilang berbatu Dan penuh tanjakan serta turunan Kawasan ini sendiri terbentuk dari letusan Gunung Sunda Purba Sekitar 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu Dari erupsi tersebut Batu-batu kemudian membentuk tebing Serta aliran air di tengah Yang disebut sebagai Sungai Citarum Purba Tak hanya panorama magis yang disuguhkan oleh tempat ini Cerita di luar akal juga seringkali terdengar Terutama penampakan wujud buaya Yang entah merupakan sosok gohip atau nyata Norma seperti buaya biasa Dan itu pernah terjadi Kebetulan paman saya Kalau ambil ikan nyelam Terus kalau nyelam itu Diam di dalam air Terus memegang Memegang kenapa yang dipegang ini Kok goyang Ternyata dilihat Sebetul-betulnya Kebetulan itu yang dipegang kepala buaya Dalam bahasa Sunda kuno Sang Hyang sendiri merujuk pada sesuatu yang dianggap suci Ataupun kekuatan supranatural Sementara helet bisa diartikan jeda Batas Ataupun waktu Tak heran Jika di tempat yang seolah waktu berhenti ini Warga sangat percaya dengan mitos tentang para penunggu gohip Bahkan Warga meyakini danau ini Kerap dijadikan para bidadari Untuk mandi dan menyucikan diri Dari mitos yang lain yang saya dengar dari pengunjung Banyak kebetulan pengunjung itu melihat Bidadari itu mandi di sana Jadilah terkenal Sang Hyang Helet itu tempat pemandian Bidadari Melihat kejernihan airnya Tentu tak hanya Bidadari saja Yang tertarik untuk mandi di tempat ini Dari tebing-tebing Biasanya para pengunjung akan menguji nyali Dan meloncat menuju kolam di bawahnya Yang menarik danau kecil ini Tak memiliki arus dalam layaknya sungai Sehingga relatif lebih aman untuk berenang Selain itu Aliran air sejuk di sungai Citarum Purba Juga diakini masyarakat memiliki khasiat tertentu Salah satunya Bisa membuat awet muda Dan tampak cantik alami Meski tampak tidak logis Tapi kemurnian air yang berasal langsung dari gunung ini Memang punya manfaat untuk tubuh manusia Ya lebih seger gitu ya Rasional kalau itu Tapi menjadi cantik ya tidak lah ya Tidak bisa mendadak gitu Tapi lebih segar gitu ya Perasaan lebih segar Karena airnya banyak mengandung oksigen Meski tampak tenang dan damai Pengunjung tak boleh mengabaikan keselamatan Selama di Danau Sangyang Helet Dengan kedalaman mencapai 3 meter Pengunjung harus dipastikan bisa berenang Untuk mencegah hal yang tak diinginkan Ada yang meninggal Waktu itu dia datang setengah 4 Udah dilarang Gak boleh masuk Tapi dia curi jalan Masuk Yang masuk ke Sangyang Helet Itu 4 orang Dia tenggelam disana Terus ditolong sama warga Kita ketemu jam 10 malam Dibawa ke kampung Sipanas Dalam perjalanan menuju Sanghyang Helet Pengunjung juga dapat menikmati Salah satu panorama purba lainnya Yakni Goa Sanghyang Poek Poek sendiri berarti gelap dalam bahasa Sunda Yang menggambarkan kondisi di dalam goa sepanjang 30 meter ini Mempunyai berbagai cabang jalur Sanghyang Poek termasuk jenis Goa Kars Yakni kawasan batu gamping yang telah mengalami pelarutan Uniknya banyak dari pengunjung yang sengaja mendatangi goa Untuk berziarah Bahkan sampai mencari wangsit goib Jadi ada bisikan atau wangsit yang dari sepuh lah orang tua Suruh intinya sama silaturahmi Nyambung saudara lah silaturahmi jarah Dari keterangan UU selaku kuncen Sebenarnya tidak ada yang tahu sejak kapan goa ini dikeramatkan Hanya saja dirinya sering mendapat cerita dari peziarah Yang mengaku mendapatkan banyak benda goib Batu-batu goib lah jimat-jimat Kalau zaman sekarang tuh Ada yang cari tokek Kebanyakan di dalam yang masuk cari batu-batu itu Kebetulan ada orang sekitar warga desa Raja Manala juga Dulu pernah masuk ke sini Dan dia dikasih Tapi berbentuk cahaya Sudah dipegang Tapi hilang lagi Selain itu ada baiknya wisatawan juga mematuhi aturan yang diberikan oleh pengelola Dengan tidak berbuat sembrono di tempat ini Pasalnya beberapa kejadian di luar nalar Pernah menimpa pengunjung yang membuat gaduh di sang yang helet Ada kejadian pengunjung yang datang dua mobil ke sini Di sini histeris kesurupan semua Ada mungkin keganggu karena banyak teriak-teriak Usai melewati goang Sang Hyang Poek Sampailah kita di danau Sang Hyang Halet Benar-benar sebuah keindahan alam yang nyaris sulit dilukiskan jika hanya dengan kata-kata Air danau yang hijau dikelilingi oleh bebatuan eksotis Benar-benar menghipnoti siapapun yang melihatnya Di sampingnya tobing dengan tinggi mencapai 10 meter Berdiri tegak seolah menjadi penjaga kesucian tempat ini Selama ratusan ribu tahun bebatuan besar erupsi yang disebut Brexit Secara alami membentuk lokasi tersembunyi ini menjadi tempat yang sangat indah Lengkungan hasil dari tumpukan bebatuan dan tanah Yang akhirnya membentuk ceruk seperti Sang Hyang Halet Kalau dianalogikan endapan lapisan-lapisan di sungai itu kertas ini Ada endapan mengendap, mengeras, terus begitu ya Mengendap, terus mengendap, lama-lama kan jadi tebal Jadi inilah analogi lipatan endapan batuan yang ada di sekitar Sang Hyang Halet Karena pada dasarnya semua makhluk memiliki tempat tersendiri Sudah sewajarnya pula kita menghormati makhluk Tuhan lain Dari alam dan tumbuhan sampai jin Semoga keindahan dari tempat suci yang tersembunyi ini Bisa bertahan dan dinikmati oleh siapapun Terima kasih telah menonton!